Piala Asia U23 telah memasuki babak semifinal dan ada satu nama yang mencuri perhatian, tim menas Indonesia. Indonesia muncul sebagai salah satu dari empat tim yang masih bertarung memperabutkan gelar juara. Hebatnya Indonesia melakukannya sendiri tanpa dukungan negara ASEAN lainnya. Sejak dulu tim nas Indonesia sering dianggap remeh bahkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN. Tapi sekarang pandangan itu telah berubah. Indonesia bukan lagi sekedar peserta biasa. Mereka telah membuktikan bahwa keperhasilan datang dari kerja keras dan kegigihan. Bahkan negara tetangga yang sebelumnya meremehkan Indonesia, kini berpalik mendukung tim nas Karuda sebagai wakil satu-satunya ASEAN yang tersisa di Piala Asia. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Di panggung Piala Asia U23, ada yang lebih memanas daripada pertandingan itu sendiri. Yaitu ocehan meremehkan terhadap tim nas Indonesia. Jelas bukan cuma Vietnam yang punya nama dalam turnamen ini. Tapi Indonesia punya tempat istimewa sebagai bahan gunjingan media luar. Bayangkan saja dalam sorotan keempat tim ASEAN yang lolos, Indonesia ditempatkan di urutan terbawah. Vietnam dianggap sebagai bos besar yang bakal menginjak-injak lawan-lawannya dengan mudah. Sementara Indonesia dianggap sebagai pendatang baru yang belum siap dan bakal terdepak lebih cepat. Ya, betul. Indonesia masih bau kencur di kancah ini. Tapi apakah itu alasan mereka untuk meremehkan Garuda? Dengan semangat juang yang tak kena lelah, tim nas Indonesia berdiri tegak menghadapi hinaan dan ecekan. Setelah sekian purnama diremehkan, tim nas Indonesia membawa kejutan besar di Piala Asia U23. Prediksi-prediksi yang melempem pun terbukti hanya angan belaka. Babak grup menjadi babak pembuktian bagi Garuda muda. Mereka bukan lagi hanya sekadar pelengkap, tetapi peserta yang patut diwaspadai. Indonesia mempermalukan prediksi dengan lolos ke babak besar setelah mengalahkan Australia dan Jordania. Sementara Malaysia dan Thailand, mereka harus pulang lebih cepat karena tak mampu bersaing dengan ketatnya persaingan. Dilanjutkan ke perempat final, Indonesia kembali mengejutkan dengan mengalahkan Korea Selatan secara dramatis melalui adu penalti. Sebuah kemenangan yang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga sebuah pencapaian sejarah bagi sepak bola Indonesia. Bukan hanya sekedar menang, tapi juga memutus rekor apik 40 tahun Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade. Bayangkan, Indonesia menjadi penentu kegagalan Korea Selatan. Sebuah prestasi yang membuat semua orang Indonesia bersorak. Timnas Indonesia U23 kini menjadi harapan tunggal dari Asia Tenggara di Piala Asia U23 2024. Situasi tersebut tercipta setelah wakil Asia Tenggara lainnya, Vietnam, kalah dengan skor tipis dari Irak 0-1. Dalam perempat final yang digelar di Aljanop Stadium, Jumat malam WIB 26 April 2024. Kegalahan Vietnam praktis membuat Timnas U23 mengemban tugas mengangkat geng si ASEAN sendirian. Sebab wakil-wakil ASEAN lainnya sudah kukur terlebih dulu. Namun lawan yang menanti Indonesia di semifinal bukanlah lawan sembarangan. Uzbekistan dengan segala pengalaman dan ketangguhan mereka menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Mereka tak hanya berpengalaman, tapi juga tampil luar biasa di turnamen ini. Tapi ingat, Indonesia bukanlah lawan yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka telah membuktikan diri dengan mengalahkan tim-tim besar sebelumnya. Semangat dan determinasi yang menyala-nyala menjadi senjata terkuat mereka. Keberhasilan Timnas Indonesia tidak hanya menggetarkan lapangan hijau, tapi juga menciptakan gelombang kebanggaan di luar sana. Bahkan musuh bebuyutan sekaligus tetangga terdekat Vietnam memberikan penghormatan kepada perjuangan Timnas Indonesia. Sebagai rival abadi, Indonesia dan Vietnam selalu bersaing di setiap level turnamen baik di Asia maupun di ASEAN. Mereka menilai Indonesia sebagai wakil ASEAN terbaik di turnamen ini. Media Vietnam tetau 247 bangga Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara tersisa di Piala Asia U23 2024. Tetau 247 pun tak segan menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai kebanggaan negara-negara Asia Tenggara. Bukan hanya Vietnam tetapi tetangga serumpun, Malaysia juga memberikan pengakuan kepada kehebatan Timnas Indonesia. Banyak channel YouTube sepak bola Malaysia yang memuji prestasi Indonesia U23 termasuk channel Astro Arena. Para pandit mereka memberikan penilaian jujur dan mendukung bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke final. Dukungan ini bukan hanya sekadar pujian tapi juga bentuk penghormatan atas perjuangan Timnas Indonesia. Jadi untuk semua yang meragukan potensi Timnas Indonesia saatnya merasa malu. Mereka bukan hanya membuktikan diri di lapangan tapi juga mencuri hati musuh Bebu Yuta. Setelah menaklukkan Korea Selatan dalam drama adu penalti yang seru, Timnas Indonesia U23 siap menghadapi ujian berikutnya Uzbekistan. Pertandingan melawan Serigala Putih diprediksi akan menjadi tantangan berat bagi anak-anak Asusin Taeyong. Meski demikian, peluang untuk meraih kemenangan tetap ada. Pertama Arhan dan kawan-kawan memiliki potensi untuk menciptakan kejutan di lapangan. Jika berhasil menang, Timnas Indonesia U23 akan menyamai rekor Vietnam di Piala Asia U23, di mana Vietnam adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke papak final. Namun perjalanan untuk menyamai prestasi Vietnam tidaklah mudah. Uzbekistan juga tampil sangat kuat di turnamen ini dengan catatan tak terkalahkan dalam empat pertandingan sejauh ini. Meskipun Uzbekistan unggul di atas kertas, bukan berarti Indonesia U23 tidak memiliki peluang. Dukungan penuh dari para pemain dan staf pelatih akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Jika berhasil mengalahkan Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 akan menapaki cojak Vietnam dan melangkah ke babak final. Namun tantangan terberat masih menanti di final, di mana mereka akan berhadapan dengan salah satu dari Jepang atau Iran. Semangat dan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia akan menjadi pekal penting bagi Timnas Indonesia U23 dalam menghadapi pertandingan ini. Semoga Timnas Indonesia U23 dapat meraih kemenangan yang gemilang dan melangkah ke babak final Piala Asia U23 2024. Nah bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!